yo halo guys balik lagi dengan gua Exu di channel ExuGaming oke di video kali ini gua bakalan nge-review server GTA SHMP lagi ya dan untuk server yang bakalan kita review kali ini adalah server Rebellion Roleplay ya cuy dan untuk server ini menggunakan sistem ketik only dan untuk join ke server ini juga menggunakan discord ya jadi buat kalian yang pengen join nanti link discordnya ada di deskripsi ya jadi mungkin kita langsung aja ke fitur-fiturnya cuy so buat kalian yang warga baru bisa slash starter pack ya buat mendapatkan modal di kota Rebellion sini dan untuk starter packnya disini ada ini ya satu buah pespa sama uang 500 dolar cuy oke disini gua di tp adminnya ke balai kotanya ya dan disini kita langsung cek aja ya buat balai kota di server ini seperti apa cuy mappingan interiornya ya dan disini bisa kalian lihat ya ini mappingannya seperti ini ya ada ada kursi dan disini ya lumayan luas juga ya buat mappingan balkotnya dan disini yang pastinya kalian bisa datang aja ke tanda seru buat bikin yang namanya itu ktp atau ID card ya jadi gunanya ktp dan ID card tuh ya kalian tahu lah ya itu buat kerja ya cuy jadi so ini buat ID card nya itu 14 hari ya kalau sekalian udah bikin oke sekarang kita bakalan cek ya buat mappingan kantor PD nya ya atau SAPD dan disini kita langsung disambut dengan tempat pemasangan plate ya nah kalau yang di kanan ini buat apa nih gua lihat dulu oh disini buat ini ya kalian kalau mobil kalian ketilang bisa ke tanda seru itu ya buat bayarnya ya ataupun bisa dilakukan secara IC sama polisi ya nah disini ada gudang senjata cuy nah ini pastinya buat RP berat gitu kalau RP perang pasti ngambilnya senjata disitu ya kan nah disini buat mappingannya lumayan luas ya luas banget sih kalau kata gua ini mah cuy niat ya servernya buat mapping kantor pedanya oke disini kita udah ada di RS ya dan disini bisa kalian lihat ya buat parkirannya luas banget gila dan disini kita langsung aja ya cek buat interior mappingan dari ini ya RS nya gimana ya nah disini kita sudah masuk dan bisa kita lihat sendiri ya disini ada buat beli apa nih obat kalian ya harusnya iya sih kalau enggak ada yang jaga kan bisa dibeli dari situ ya disini kita lihat nih buat mappingnya sumpah gede coy asli gede ini mah tuh lebih gede dari yang pede tadi weh nah disini tuh ada apalagi tuh di dalam nih ruang makan ya disini ya kayak ruang makan gitu nggak sih itu kan nah ini oh disini apotek ternyata coba kita slash bu ya apakah kita bisa beli obatnya di sini gua coba slash bui Oh ternyata ini buat ini ya buat yang kerja IMS ya yang bisanya medical only dan ini sumpah gila sih luas coy asli keren cowok niat-niat ini server buat mappingannya walaupun servernya masih fresh tapi udah niat kali cowok Oke tadi itu gua kayaknya ngelihat sekilas ada ATM dah tuh karena jadi kita ngelihat sekalian aja cuy lihat text draw dari ATM nya ya Oh dan disini dia masih menggunakan text draw yang minimalisme ya so buat gua lebih suka yang kayak gini sih buat text draw nya jadi kita lanjut aja skuy Oke disini gua udah beli HP ya dan disini kita lihat aja buat text draw HP nya seperti ini ya dan sini harusnya lengkap ya ada sini ya kita hidupin dulu ponselnya berhasil menutupkan ponsel nah disini ada SMS ada kontak nah ini ada call juga ya ada bank nah bisa diakses nih ianya siapa sih namanya bangnya coy nah ada GPS juga nih ya kalau kalian gak ada GPS bisa lewat dari HP ada kamera cuy dan sini ada apa nih apa isinya Oh Twitter ya kita harus download dulu ya Twitter ya jadi buat HPnya lengkap ya fiturnya ya jadi mungkin kita lanjut lagi ke fitur yang lain Oke disini kita udah ada di dalam interior banknya ya dan disini gua bakalan cek lagi ya ini pintu bisa dibuka atau enggak jadi nggak bisa dibuka jadi buat mappingan banknya seperti ini ya C dan sini kita coba bikin rekening aja ya nah disini sudah dan buat ngelihatnya itu kalian bisa slash touch ya Nah ini ya kita ada tulisannya rekening bank itu nomor ini kita ya nomor rekening kita jadi kita lihat sebelahnya nih apa nih Bang ya Oke buat text draw nya sama kayak di ATM tadi ya Oke sekarang gua lagi berada di kantor DMV ya atau kantor tempat pembuatan SIM jadi buat kalian yang warga baru kalian wajib banget kesini ya buat bikin yang namanya itu lisensi driving atau SIM ya jadi pas kalian ketemu PD diminta surat-suratnya kalian ada gitu ya kan kalau enggak ada bakalan ditindak ya sama pd-nya Oke disini gua bakalan nyelesaikan dulu ya biasanya kita disuruh naik mobil terus nanti bakalan keluar merah-merahnya jadi nah dan bener aja kan ini buat merah-merahnya keluar jadi gua bakalan selesai dulu ya dan disini kalian bisa slash itu siap buat lihat masa berlaku ID card sama driver lisensi di kalian ya dan disini ada yang namanya fitur tosia coy bayangin coy ini kota masih fresh ya kan udah nyediain fitur yang namanya toys ya dan toys ini pasti bakalan dicari-cari sama player SMP ya karena buat memperindah ic kalian atau karakter kalian ya di sini gua pilih yang koper nah disini kita letakkan di tangan kiri dan disini buat kalian yang pengen ngedit toysnya itu kalian bisa slash toys dan sini udah bahwa lengkap ada pilihannya Android dan PC ya oke sini gua bakalan setting dulu ya kita setting ya seininya aja ya soalnya buat contoh doang ini mungkin gini aja kita set aja kali ya Nah disini ceritanya kalian IC gua tuh baru datang dari kota dan membawa koper ya ini bagus banget ya fitur tos ini gua suka cek oke disini kita berada di kantor asuransi rebellions ya dan buat kantor asuransi ini ya kalian tahu lah ya misalnya mobil kalian meledak kalian bisa ke sini buat ambil mobil kalian itu ya coy oke disini gua lagi berada di mekanik senternya ya dan disini sorry banget nih ya kalau keterangan gitu ya soalnya ini bawaan dari sa directnya ya dan sini buat mappingannya bisa kalian lihat sendiri nih ya ada mappingan spoiler gitu ya kan ada peralatan mecha sama body kit gitu ya disana ada ban dan untuk mappingannya seperti ini ya kalian bisa nilai sendiri aja oke disini gua lagi berada di sa news rebellions ya dan kita bakalan coba lihat buat interiornya kayak mana ya Nah kalian tahu lah kalau sa news fungsinya buat ngiklanin gitu ya kan dan disini buat mappingannya lumayan gede ya gede banget gede dari RS gak sih co soalnya ada tingkatnya gitu weh so jadi segitu dulu ya buat review kita di kota rebellions roleplay buat kalian yang tertarik dengan server ini bisa bergabung melalui discord link discord ada di bio dan buat kalian yang servernya pingin di review sama gua bisa DM tiktok ataupun IG gua ya linknya juga ada di deskripsi dan disini gua pamit Exu see you on the next video bye bye abone ol